Setelah kemarin berita tentang Champions baru, skin baru, dan Balancing Champions sudah mulai tersebar, sekarang Chouzi ikut memberikan sebuah informasi tentang adanya mode baru untuk Wild Rift pada page 3.4 mendatang. Sebuah mode baru yang tidak menggunakan gimmick, tidak ada hal yang unik dan lucu, tapi sebuah mode duel satu lawan satu. Selamat datang di What's New. Biasanya, ketika Wild Rift kedatangan mode baru, mode tersebut selalu dibawa sebagai sarana candaan. Contohnya seperti mode Aram atau Ulf kemarin. Sekarang, atau lebih tepatnya pada page 3.4 mendatang, Riot akan membawa mode duel satu lawan satu. Sebuah mode yang tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana sistemnya. Tapi, ada sedikit hal yang harus kalian ketahui untuk versi Wild Rift ini. Dalam mode ini, kalian tentu akan bertarung satu lawan satu di sebuah arena jembatan Howling Abyss. Ada beberapa atau skenario yang berlaku dalam mode ini jika kalian ingin menang. Seseorang atau pemain akan dinyatakan menang jika skenario pertama kalian berhasil membunuh musuh kalian, skenario kedua kalian berhasil menghancurkan tower pertama musuh kalian, dan skenario terakhir adalah kalian berhasil mendapatkan 100 CS Krips sebelum musuh kalian. Jika kalian berhasil mendapatkan salah satu skenario ini, maka kalian akan dinyatakan menang. Mode ini hanya akan berjalan secara singkat. Rata-rata durasinya ada pada angka 5 menit saja. Jadi, kalian bisa melakukan spam kepada mode ini untuk melatih kemampuan duel kalian. Apalagi untuk kalian, para pemain top lane. Jika kalian bermain League of Legends, kalian pasti sudah tidak akan merasa asing lagi dengan mode ini. Karena mode duel ini sudah sangat sering dimainkan, apalagi oleh para pemain profesional. Akan sangat menarik jika Riot ikut memberikan rank khusus kepada mode ini nantinya. Tapi sayangnya menurut informasi dari Chouzi, mode ini hanya akan berlaku selama satu minggu saja. Belum pasti apakah durasi satu minggu tersebut memang disengaja, atau Riot masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan mode ini. Dan durasi satu minggu tersebut digunakan sebagai durasi uji coba. Sama seperti ketika Aram dirilis tahun kemarin. So, lewat mode ini, kalian yang punya masalah dengan pemain lain, kalian bisa mengajaknya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memainkan mode ini. Sayang sekali buat kalian yang sempat berharap atau mengira kalau mode baru ini adalah Ultimate Spellbook atau PvE. Sepertinya, Riot ingin memasukkan mode yang bisa menyelesaikan masalah pemainnya terlebih dahulu dibanding mode yang menyenangkan. Untuk tanggal perilisan patch 3.4 sendiri, patch ini akan dirilis pada tanggal 15 September mendatang. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Terima kasih telah menonton!